Rekan-rekan media sekaliannya, saya hormati. Lansirnya saya mendengar bahwa media beritim dilakukan pada hari Kamis. Namun kemarin, kami diajak Ibu Medu untuk kunjungan kerja beliau ke Pontianak dalam hal penanganan isu Ratinging Infusion. Jadi, oleh karena itu, kita tidak bisa melakukannya pada hari kemarin. Namun pada hari ini, seperti dari Sampai Kuala Tenggara Mas Adi, sebenarnya fokus yang kita tegankan adalah rencana Rakyat Pertemuan ASEAN di Bangkok yang akan dihadiri oleh Ibu Medu dan juga seperti yang disampaikan tadi, ada pakarannya di antara kita. Jadi silakan Pak Jose, mungkin Pak Sade, langsung kita binta kesedihan Pak Sade untuk berbagi. Nanti kalau ada isu-isu lain yang bisa kita diskusikan, mungkin setelah Pak Jose menyampaikan pemakiriannya. Terima kasih Pak Pajasa, terima kasih teman-teman semua. Dapat kami informasikan bahwa rangkaian pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di Bangkok akan dilaksanakan pada tanggal 30 sampai tanggal 2 Agustus. Rangkaian pertemuannya terdiri dari ASEAN Ministerial Meeting. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ASEAN dengan mitra, yaitu ada 10 negara mitra. Dalam hal ini 10 Menteri Luar Negeri, negara-anggota ASEAN akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina. Kemudian Republik Korea, Jepang, Australia, India, New Zealand, Kanada, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia. Jadi ada 10 pertemuan terpisah tingkat Menteri Luar Negeri antara ASEAN dengan negara-negara mitra tersebut. Kemudian ada juga pertemuan ASEAN Regional Forum, ASEAN Plus 3, dan East Asia Summit. Ada juga pertemuan lain yaitu interface antara Menteri Luar Negeri ASEAN dengan ACA, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Jadi inilah rangkaian pertemuan yang akan dihadiri oleh Ibu Menteri Luar Negeri dari tanggal 30 sampai tanggal 2 Agustus. Dan saja ada berbagai isu akan diangkat oleh para Menteri Luar Negeri, mulai dari kerjasama antara mitra, antara ASEAN dengan mitra, maupun isu-isu regional dan internasional. Dan itu agenda yang diberikan, agenda yang ada antara pembahasan-pembahasan tersebut adalah agenda yang bersifat generik. Jadi misalkan agenda itemnya yaitu berupa exchange of views on regional and international issues tergantung kepada masing-masing Menteri Luar Negeri mau angkat isu apa. Jadi isu apa saja bisa diangkat pada kesempatan tersebut. Jadi tidak ada isu spesifik yang khusus karena akan sangat banyak sekali preferensi dari masing-masing negara atau masing-masing Menteri Luar Negeri ASEAN maupun negara-negara mitra tersebut. Sebenarnya tidak ada isu spesifik yang akan saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Hosei. Namun yang mungkin bisa sedikit sampaikan dalam rangkaian kegiatan pertemuan Menteri ASEAN tersebut, Ibu Menteri Luar Negeri juga akan melakukan beberapa pertemuan bilateral terpisah yang memang sampai saat sekarang masih kita terus cocokkan waktunya. Ada beberapa yang sudah memintakan kesediaan bilateral dan Ibu Melu. Dan terutama juga ada yang sedang kita pertimbangkan untuk dimintakan waktu pertemuannya oleh Ibu Melu. Ini semua sedang finalisasi dan teman-teman di Bangkok yang sedang menyusut kemungkinan waktunya. Memang pada lazimnya, di setiap kegiatan pertemuan yang bersifat regional ataupun multilateral, setiap Menteri Luar Negeri atau Ketua Delegasi akan memaksimalkan waktunya untuk melakukan engagement yang bersifat bilateral. Jadi sampai sekarang kita masih menunggu kepastian beberapa usulat permintaan, seperti dari Kanada misalnya, dan itu yang sudah kita proses lebih lanjut. Mungkin itu juga bisa tambahkan. Terima kasih.